oke halo sahabat stream selamat datang kembali ke channel extreme motoshock hari ini gue mau ngasih tau kan kan buat ngomong langsung nih sama yang punya slogan air rock terkencang di jakarta utara kita cek langsung tapi dia ngebawa air rock hari ini guys yang dibawa pak coba nunggu bang yody fit yang punya slogan air rock terkencang di jakarta utara boleh bang yody iya yody airnya kemana air rock ada dirumah bosen apa gimana udah terlalu kencang udah paling kencang emang udah kalah berapa kali gak pernah kalah gak pernah kalah ada di cek digital ya dulu kalah sekarang udah engga nah ini nah jadi sekarang kita lagi mau proyekin rr nih di extreme juga nih guys tentunya kita mau ganti pelek ini beberapa part juga udah diganti di extreme sih ya udah udah ganti ketereman udah ganti banyak ya ini bang nah nah baru loop modif ini buat kencang apa buat tampilan dua-duanya buat kencang buat kencang dan buat tampilan juga ini guys tapi emang ini kencang juga kencang kalau ini jelas ini lebih kencang dari aero ini kencang ini kencang nah coba dong bang sepil apa aja yang udah diganti part apa aja yang udah diganti part apa aja yang udah diganti dari extreme ee kebetulan ini gue juga mau nonton pergantian pelek itu tuh peleknya no tapi peleknya bosing-bosingnya juga masih pada kurang putih putih tapi masuk warna putih kesini karena ini mau di repen jadi warna apa? apa ntar aja? ntar aja kasih ya kasih tau ini lampu juga mau diganti nih dari Bull Ice lagi diproses mungkin minggu depan insya Allah kelar karena ngantuk ngantuk banget enggak ini mah mati kan motor balap mah gak pake lampu anjay wah elah yang bedik-bedik itu bang siapa punggung gue sih oke jadi ini kita udah melakukan pergantian di bagian pengremang dari atas ke bawah belakang kita pake berembo semua coba liatin dulu deh oke liatin dulu kameramennya ini masih belajar ya ini kameramennya masih banyak belajar nah bang nih bracket dari WR3 kita pake WR3 selang rem pake WR3 ininya pake Brembo Brembo biasa lah ini asli bang barang gue gak ada yang palsu lah olah yai nah nanti nih lu kan kemarin Aerox pake slogan motor kencang iya motor Aerox terkencang nah ini slogannya apa ntar? motor Ninja RR juga terkencang di Jakarta Utara dengerin yang Ninja RR Jakarta Utara pokoknya motor-motor gue harus jadiin terkencang di Jakarta Utara sih tapi kalo masuk ke Jaksel enggak? enggak udah pelan hahaha pokoknya keluar utara pelan nah apa lagi nih bang bagian atas gimana? kalo atas kita pake master rem juga dari Brembo RCS RCS berapa sih bang? RCS berapa sih bang? RCS 15 RCS 15 bukan Go Sokorta ini RCS biasa doang untuk guys spontan kita pake dari Ako 1 gak ketinggalan bracketnya juga dari wih berarti juga ya jangan ditanya full semua hitam tapi emang lu konsepnya hitam semua iya kali ini kita konsepnya hitam kalo jeteko kan hitam merah kalo si Aerox kan warung-warni iya kalo ini menurut gue mau hitam nah rencana ada ganti repaint gambar Wibu juga animu belum tau tapi yang jelas ini gue ganti dulu gue repaint dulu semua warnanya gue ganti warna doang atau ntar repaint gambar? kayaknya repaint dulu deh repaint dulu oh bertahap nunggu lagi bertahap lanjut nih triple clamp wih ketengah sini kameramen oh aduh kameramennya nih triple clamp kita pake dari WR3 juga baut baut apa namanya? tidak nih um ini pake WR3 baut apa sih namanya nih pokoknya baut ini lah preload kita pake dari WR3 juga dan gak ketinggalan ada koplingnya koplingnya kita pake dari WR3 juga guys dan hand gripnya kita pake dari Domino ya kalo masih ada bagian dilek-dilek disini ya abaikan dulu ya guys ya nah masih ada yang kurang loh baut-bautnya iya bautnya kayaknya untuk motor ini gue gak pake titanium deh gak gitu kayaknya enggak kayaknya tapi gak tau ke depannya gak tau ke depannya sih tapi untuk sekarang kayaknya belum tau nah yang mungkin nextnya nih selain si peleknya nextnya apa mesin-mesin gimana? mesin ini udah udah maksimal kayaknya? belum udah gak standar aja oh gak standar mesin ini udah gak standar udah gitu aja makanya gue berani klaim kencang bagian belakang? kalo bagian belakang ya sama serang rem kita pake dari WR3 berarti juga? ya itunya pake Brembo bracket caliper oh jelas WR3 semua kita pake warna hitam semua bawahnya nah lu kan pernah bilang bang motor ngapain pake burung-burembuan memang kencang tapi yang berarti ini udah kebukti kencang ya sebenernya pake Brembo atau pake brand nanti sih balik lagi ya ke budget ini si akang ganggu aja nih kita tunggu 35 guys ini bukan youtube gua kocak youtube saya ekstrim apa lagi tadi? oh ini footstep kita pake RST3 bukannya gua gak mau pake WR3 waktu itu kejendut pake WR3 oh iya ngeru kuat ya iyaa jadi gua pake ini tapi nanti kita ganti lah tunggu sponsor bismillah sponsor masuk ini apa lagi? kayaknya belum ada sih udah itu aja ini mau ganti full cap sih iya full cap iya ngantuk ya banget sih tapi belum ada yang ini sih WR3 belum ada ya? ada ada ya tapi belum ada yang buat ganti yang ini yang biasanya komedi tiktok apa aja? mintanya mereka ini biasanya karbon udah karbon doang bang karbonin bang bang ganti warna gitu bang ganti pelek tapi kan ini pelek lagi berproses bentar lagi diganti guys mungkin ya mungkin besok bisa kita ganti pelek tapi kalo untuk repaint sama karbon mungkin 2 minggu lagi kali jadi? mudah mudahan karena kan selain motor ini gua ada project motor ya kalo nonton konten gua pasti tau dah gua lagi bikin motor drag ga usah disebut Mio iya pokoknya gitu lah gua lagi bikin motor drag juga jadi fokusnya tuh kepecah-pecah jadi ya udahlah berjalan yang waktu aja pelan-pelan sepertinya jadi tapi kebagi waktunya bang Mio ngurusin Mio yang ngurusin yang drag ngurusin yang ini yaa makanya agak bingung sih sebenernya makanya itu gua ga bisa sanggup untuk tanganin yang drag lagi nah gua kirim ke Bandung oh gitu biar di Bandung sama temen gua itu gua kira open record buat karyawan disini ada yang mau gua lepas karyawan hahaha gua bareng kali butuh kan ada oh ada tapi kan di ekstrim ini kan ga menerima motor motor drag kan ga menerima motor drag jadi ya gua lempar ke temen gua aja dia bisa bantuin buat bangun motor drag tapi ntar lu rider nya joki jokinya juga tergantung sih kalo lawannya konten-konten kreator gua jokiin gapapa tapi kalo emang lawannya joki jangan gua kan gua memang pembalap gua 18 tahun di dunia otomotif mimpi tapi hahaha nah next nya event drag bakal ikutin terus nih di tanggal di bulan 1 ini tanggal 28 ada event di Jakarta di April circuit itu ada event-event drag kemungkinan ini emang erat kurun kemungkinan dodanya lu bawa juga bawa semuanya engga kayak pake joki dodanya pake joki semua biar hasil lebih maksimal lu? penonton? iya gua sebagai owner motor oh gitu karena motor ini kan jarang gua pake jadi gua belum terlalu dapet feelnya ya belum terlalu dapet dari segi couplingnya mesinnya jadi ga terlalu ga terlalu jago lah tapi harus next nya jam terbang sih pak iya betul jam terbang penting betul kalo lu tiap hari aja bawain aja 24 jam 24 jam nanti tidur gua 24 jam hahaha pokoknya intinya ditunggu aja konten-kontennya ya pasti ga jauh-jauh gua kalo modip-modip yang kayak gini ya pasti ke ekstrim iya tapi kalo modip-modip mesin karena ekstrim juga tenaga apa SDM nya SDM nya SDM nya ga bisa main mesin ya bukannya ga bisa sih cuman deh disini lebih banyak aksesoris lah guys ya seperti yang kalian liat di motor-motor gua triple climb gitu-gitu ya semua pake WR3 kalo di ekstrim ya lebih banyak variasinya lah ya dimana mesinnya ya udah berapa menit? berapa menit? 8 menit 8 menit oke sip nah bang gua minta soalan sama lu ini tanggetan lu sama anak-anak yang mau trek kenceng tapi balap liar gua dulu juga begitu oh dulu gitu nah tapi kalo yang sekarang kalo engga sekarang gua lebih main di sirkuit sekarang nah seolah kan sekarang udah banyak kejadian nih banyak kecelakaan kecelakaan apalagi sekarang sih bukan masalah kenceng atau tapi harga diri bang iya betul jadi kayak si misal depan udah kosong nih ya mereka ga mau ngalah berhenti dulu main hajar itu seri kejadian betul ya kalo pesen-pesen gua ya memang gua juga begitu dulu ya dulu ya dulu ya memang begitu lah dan masih ada beberapa konten kreator juga masih begitu ya gua sih ga menyalahkan mereka ya cuma nih alangkah baiknya punya motor kenceng jadi sirkuit sih boleh tapi kalo dulu gua jujur memang juga di jalan raya maksudnya di jalanan umum pagi-pagi malem-malem youtube jalan lau merah betul tapi sekarang gua lebih memilih di sirkuit kenapa kesatu lebih aman kedua bawahnya juga ga tegang gitu kalo kita di jalan kadang-kadang terpikiran ada orang nyeberang ga ada kucing anjing kita ngerang aduh itu sih yang gua takutin jadi lebih baik main di sirkuit sih guys itu aja pesen gua tapi ya balik lagi ke kalian semua itu aja pesen gua bebas terserah kalian deh tapi kalo mau ngajak balap ya ada gua oke open recruitment bagi yang mau ngajak balap om ga ga terima ga kalo ga ada partnernya ga ada duitnya ga ada endorse oh bisa bang matung antar boleh boleh dibuka dari berapa bang bang banyak Jakarta semua ngumpul anjing boleh kan masih ada Jaksel, Jakbar, Tangsel BSD belum nih bisa ayoo kibuikres tapi sentul ya sentul boleh jangan lepasnya liar Cisalkan kita punya ada di BSD bang oh iya ada ada Cisalk gitu buat balapan boleh tapi gua pernah gua kesana oh jangan boleh entar kesana dan jangan sampe baru star jatoh ya ada yang gitu ada gua anjing star jatoh ada oke gitu aja guys untuk konten buat hari ini terima kasih yang udah nonton sampe akhir semoga pahala kalian digantian jangan lupa di subscribe like dan komen jangan lupa di follow aku tiktok dan instagram dan lain-lainnya juga ekstrimotonsport apalagi akun gua nah bang Yodifid instagramnya wey belum 1 juta soalnya oke karena gua gak terlalu ngurusin instagram ya kan harus penting juga bang oke oke siap privilege gitu 1 juta endorse masuk lang iya siap siap oke thank you kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya oke bye bye guys oke oke kita kelari hari ini terima kasih bye 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 bye